Untuk menghindari sebaran COVID-19 klaster pembelajaran tatap muka di sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Jumber Jawa Timur memperketat protokol kesehatan dan mewajibkan semua siswa dan guru suntik vaksin. Pihak sekolah juga diwajibkan mendirikan layanan kesehatan untuk penanganan dini. Munculnya kasus COVID-19 klaster PTM di sejumlah daerah membuat lembaga pendidikan di Jumber Jawa Timur yang menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya di sekolah menengah pertama negeri 7 Kabupaten Jumber Jawa Timur. Seluruh siswa dan guru wajib melaksanakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, membawa surat keterangan sehat dokter, surat vaksin, dan surat izin orang tua. Pihak sekolah mengatur jadwal pembelajaran membatasi kehadiran siswa, serta menyiapkan fasilitas kesehatan di sekolah. Jadi dari awal kami memang menyiapkan anak-anak agar disiplin, tetap disiplin, sampai dengan pemerintah menyampaikan bahwa pandemi ini selesai. Jadi dari awal siswa juga masuk jangan bergerombol, terus termogan, kalau kita menemukan anak-anak dengan suhu yang agak panas, maka anak-anak akan diantar. Kami siapkan mobil untuk mengantar. Yang kedua, seperti masker ini saya minta anak-anak untuk tetap terpasang ya, terpasang dengan betul, sehingga di dalam maupun di luar kelas tetap seperti itu. Dan kita mengedukasi tetap pada anak-anak agar masker itu dipakai sampai di rumah. Penerapan protokol kesehatan di sekolah diawasi oleh petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Jumber. Jika ditemukan siswa atau guru yang sakit dengan gejala COVID-19, maka lembaga pendidikan tersebut langsung ditutup dan karantina. Untuk mengantisipasi adanya klaster sekolah yang terjadi di, bukan di Jember, di kabupaten, kota yang lain atau di daerah lain tentunya, Kabupaten Jember sudah mengantisipasi dengan sebaik-baiknya, yaitu pertama dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan sarana-prasarana di sekolah. Saya kira semuanya sudah memadai, dan apabila terjadi satu klaster, tapi tidak kita inginkan di sini, tentunya yang harus kita lakukan langkahnya ya, kita berhentikan, kita lokalisir di tempat yang bersangkutan. Saat ini lembaga pendidikan yang menggelar PTM sebanyak 339 untuk SMP dan 249 untuk SMA.